Curan Mor, berhasil diamankan anggota Satres Krim Polres Mojokerto Kota. Para tersangka beraksi di 15 tempat kejadian perkara, TKP, selama 3 bulan terakhir. Ketiga tersangka yakni Ibah, 36, warga Dusun Padangan, Desa Terusan, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, MZ, 27, warga Lingkungan Kalimati, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kerangan, Kota Mojokerto, dan RP, 28, warga Kalilombar Indah, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Barang bukti yang diamankan berupa 9 unit sepeda motor, 1 bendel fotokopi legalisir BPKB, Satu lembar surat keterangan dari KSP Sumber Sejahtera Jatim, satu buah flash disk yang berisi rekaman CCTV, satu buah kaos warna hitam pada bagian dada terdapat tulisan beri, satu buah celana panjang kempol motif doreng, dan satu buah sandal slop warna abu-abu merek New Era. Pencurian karena mendapatkan keuntungan antara 1,6 juta sampai dengan 3,2 juta. Ini keuntungan setiap satu motor yang mereka ambil dan mereka jual. Untuk modus operandi, TSK mengambil atau mencuri sepeda motor menggunakan kunci Y, nanti biar tersangka bisa praktekkan. Dan juga pasal yang kita kenakan adalah pasal 363, dengan ancaman paling lama 9 tahun. Terima kasih telah menonton!